Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah kaprah episode. Ya sudah kesembilan luar biasa ya. Kita berharap episode demi episode itu akan membuka wawasan kita selaku jemaat Tuhan. Agar kita lebih paham, lebih mengenal siapa Tuhan kita sesungguhnya. Amin. Baik. Jemaat. Kali ini di episode kesembilan kita akan membahas mengenai Allah memilih kita. Atau apakah kita yang memilih Allah? Allah memilih kita ataukah kita yang memilih Allah? Kaitannya dengan konsep keselamatan Pak Yosef. Ya, betul. Keselamatan ya. Jadi, di mindset kita selaku orang Kristen, kebanyakan kita berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita, lalu kita memperoleh keselamatan. Dan itu dimulai dari kita. Kita yang aktif. Ya, karena kita percaya. Ya. Karena kita percaya. Ya. Dan ketika kita percaya, berarti di situ kita yang memilih. Ya. Kalau kita tidak memilih untuk percaya, ya berarti kita tidak akan diselamatkan. Nah, menurut Pak Yosef, mindset seperti ini salah kaprah atau tidak sih? Ya, ya. Jadi kalau dikatakan kita yang memilih Allah, itu salah kaprah. Oh gitu ya. Ya, itu tidak Alkitabiah. Tapi walaupun faktanya kita yang duluan percaya. Meskipun ada orang, misal taruh lah ya, ada seseorang yang menginjili. Ya. Lalu kalau kita tidak memutuskan untuk percaya, berarti kita tidak memilih. Ya. Nah, jadi kita harus mundur dulu sedikit. Oke, baik. Karena itu kan berarti kita langsung mengamati dari saat seseorang itu menjadi percaya. Ya, ya. Nah, sedangkan Alkitab sebenarnya cukup jelas ya menggambarkan bahwa itu adalah satu rangkaian proses. Dan sekali lagi kita harus bisa melihat yang menangkap dari Alkitab, siapa yang memulai gitu. Siapa yang memulai. Betul, jadi pertanyaan tadi, apakah kita yang memilih Allah atau Allah memilih kita? Ya, ya. Nah, mungkin sedikit latar belakang dulu, ya. Sekali kita mencoba cari nih salah kaprahnya dulu ya, dimana. Ya. Mengapa kalau dikatakan kita memilih Allah itu salah, ya. Sebenarnya salahnya begini. Orang cenderung menganggap, ya ini asumsi yang salah, bahwa manusia itu netral. Gitu, Kang. Begitu ya? Nah, iya. Jadi tidak ada kecondongan. Netral itu artinya dia tidak ada kecondongan tertentu. Oke. Ya. Sehingga waktu disodori antara dua pilihan, nah dia bisa menimbang. Mau memilih Allah atau tidak memilih Allah. Ya, ya. Karena memang faktanya demikian kan. Nah, faktanya Alkitab mengatakan manusia tidak netral. Oh, begitu. Ya, karena manusia itu berdosa, segala kecenderungan hatinya adalah dosa, dari sejak dilahirkan saja dia dosa. Ya, ya. Kecenderungan hatinya dosa, kesukaannya dosa. Bahkan Alkitab mengatakan pada dasarnya, karena manusia itu mengasihi dunia, dia itu pada dasarnya di dalam posisi bermusuhan dengan Allah. Gitu. Oke. Nah, bermusuhan itu tidak selalu orang secara aktif harus misalnya mengutuki Allah, tidak. Pokoknya di dalam hatinya itu dia cenderung tidak suka kepada Allah. Ya, tidak suka kepada hukum-hukum Allah. Dia hanya suka mengikuti dirinya sendiri. Ya, kalau dikejar ya semua keinginan-keinginan sendiri. Iya, iya. Jadi kehendak sih ada. Dan keinginan sendiri, apa diri sendiri itu sebuah permusuhan dengan Tuhan ya. Pada dasarnya begitu. Oke, iya. Itu satu posisi. Jadi manusia tidak netral. Nah, memang kalau manusia bisa memilih, itu syaratnya satu. Sebenarnya. Dia harus netral. Barulah pilihannya itu ber, apa ya. Pilihannya itu jadi berarti gitu ya. Nah, tapi Alkitab mengatakan manusia itu terikat. Sudah terikat. Iya, terikat dengan dosa. Kejendungan di dalam dosa. Iya, iya, iya. Atau mungkin gini aja, saya kasih contoh ya. Soal keterikatan. Misalkan saya ya. Saya ini kan sudah menikah. Status saya adalah seorang suami. Dan saya mengasihi istri saya. Saya suka kepada istri saya. Nah, lalu tiba-tiba ada orang datang. Ya, ini bukan GR. Misalkan wanita lain datang. Kamu pilih. Dia atau saya. Iya. Ya. Ini bagi saya mustahil saya bisa memilih. Oke. Karena sudah ada terikat. Iya, sudah terikat dengan istri. Dan memang segala kecondongan hati saya, saya menyukai istri saya. Saya mengasihi dia. Ya, walaupun ini contohnya kurang pas ya. Karena kalau tadi kan orang bersahabatnya dengan dunia ya. Iya, iya. Tapi ini gambaran sebenarnya. Oke. Ya, lain halnya kalau saya netral. Netral itu artinya masih jomblo. Iya, iya. Saya boleh pilih manapun kan. Ya, kurang lebih lah. Ini memang kurang tepat. Tapi mudah-mudahan ini bisa dapat gambaran. Iya, iya, iya. Ya. Nah, mungkin satu ayat aja ya. Oh iya, silahkan. Yang sangat menjelaskan mengenai ini. Sebenarnya ayatnya banyak sekali. Karena pengajaran mengenai manusia ini tersebar di sepanjang Alkitab. Kita tidak mungkin mengabaikan. Ya, tidak mungkin. Betul sekali. Ya, setiap kita pasti menonjolkan hal ini. Alkitab jelas sekali sikapnya mengenai seperti apa manusia itu. Ya, misalkan 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Jadi untuk memahaminya saja dia tidak dapat. Tidak dapat, ya. Di sini Paulus membandingkan antara duniawi dengan rohani. Iya, iya, iya. Nah, setiap orang yang lahir tanpa Kristus kan. Sebelum mengenal Kristus, dia lahir di dalam dosa. Itu duniawi pada hakikatnya. Ya, kecenderungannya, keterikatannya. Jadi ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Gitu. Ya. Banyak, banyak sekali. Misalkan satu lagi ya di Roma 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi sudah tidak mungkin. Ya, tidak dapat, tidak mungkin. Nah, jadi ini kesalahan umum. Makanya disebutnya salah kaprah. Ya, orang pikir, ya karena saya yang memutuskan berarti saya yang memilih. Iya, iya. Ya, orang, kita harus mundur dulu. Nanti berangkali terungkap ya nanti dengan potensi lantinya. Apa yang ada di belakang sehingga orang itu akhirnya bisa memilih gitu. Ya, iya, iya. Karena kecenderungannya manusia sudah terikat. Dan dia posisinya tidak netral. Maka Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih begitu kan ya. Tuhan yang membebaskan dulu sebenarnya. Ya, iya, iya. Berbicara tentang apabila percaya maka kau akan diselamatkan ya. Seperti yang di Yohanes 3 ayat 36 dikatakan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dan ayat-ayat yang lain juga banyak. Seperti di, mana, di Yesaya, kemudian di, yang paling banyak ini Yohanes justru yang mencatat ini ya. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 36 tadi, bahkan ada dua sisi nih di sini Pak Yosef. Dikatakan, barang siapa percaya ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, maaf, kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, di sini kan ada dua pilihan nih Pak Yosef. Percaya atau tidak percaya. Percaya atau tidak. Berarti terkesan di sini manusia ini ada di posisi tengah-tengah. Atau bisa dikatakan ini netral. Percaya ke kanan, tidak percaya ke kiri. Nah, bagaimana nih Pak Yosef? Nah, jadi lihatnya sebenarnya itu bukan netral ya. Tetapi kita harus bertanya, mengapa seseorang bisa percaya itu? Karena kita pegang dulu yang pertama tadi. Bahwa orang pada dasarnya tidak percaya pada dasarnya. Ini doktrin yang susah untuk diabaikan. Jadi kalau kita bilang manusia pada dasarnya baik, atau pada dasarnya netral, ya akan susah sekali dibuktikan di Alkitabnya. Karena Alkitab terus menerus menekankan mengenai sifat dasar, sifat alami, sifat natur, ya posisinya segala macam. Jadi kita harus berangkat dari situ. Nah, makanya dari satu kebenaran, lalu kita meningkat ke kebenaran yang lain. Tapi begitu kita percaya bahwa manusia pada dasarnya baik, ya pada dasarnya netral, polos, ya. Kalau netral itu kan polos, tergantung bagaimana ditulisinya, atau pengaruhnya gimana. Ya bisa saja, tapi jadi nanti ke atasnya semua kacau. Jadi berantakan ya. Ya, mungkin Alkitabnya harus banyak direvisi, atau kita ganti aja, jangan pegang Alkitab. Tapi selama kita memegangnya Alkitab, Alkitab selalu mengatakan begitu. Bahkan ada orang mengatakan, ya ini teolog-teolog zaman dulu, manusia itu sebenarnya rusak total. Dan ini bukan milik satu aliran saja, gitu. Bukan. Jadi kalau anggap saja ada dua aliran utama, dua-duanya percaya bahwa manusia memang rusak total. Hanya nanti selanjutnya ada variasi. Tapi kalau kita mulai dari, apakah manusia rusak total? Ya. Semua doktrin-doktrin yang ortodok, menganggap memang manusia rusak total. Nah, jadi kaitan dengan Yohanes 3 ayat 16, misalkan ya, barang siapa percaya, tidak binasa. Jadi begini, seperti saya katakan, kita harus mempertanyakan bagaimana seseorang bisa percaya, gitu. Oke. Karena di semua ayat-ayat tadi, ya di Yohanes tadi terutama, tidak dikatakan secara eksplisit, bahwa orang bisa percaya karena dirinya sendiri. Karena keputusannya. Atau kepercayaan itu berasal dari dirinya sendiri. Tidak ada. Karena ada pribadi lain yang menceritakan mungkin, begitu ya. Ya, karena ada satu pengaruh. Ya, pengaruh dari, apa, eksternal, dari luar ya. Dari eksternal. Nah, tapi pengaruh itu pun siapa yang mengendalikan. Ya. Ya kan? Karena Injil itu asalnya kan dari Tuhan sendiri. Ya. Nah, itu sebabnya sebelum ini kita harus mengerti konsep anugerah kan. Ya. Anugerah itu kan datangnya dari atas. Betul. Berupa satu pemberian yang cuma-cuma. Ya. Semurni karena kemurahan Allah. Bukan karena usaha sendiri. Bukan karena usaha sendiri. Ya. Ya. Demikian pula, kita harus selalu sejalan nih. Berarti percaya manusia, itu juga jangan startnya itu dari saya. Ya. Tapi kita harus tanya mundur, dari mana? Mengapa saya bisa percaya? Ya, ya, ya. Ya. Nah, ini juga salah kaprah. Orang langsung begitu melihat Yohanes 3.16, salah kaprahnya langsung berarti, Nah, itu berarti manusia yang memutuskan. Ya, ya. Manusia yang memilih. Ya. Nah, mungkin perumpamannya gini. Pakai contoh lagi ya. Ya, ya. Misalkan, zaman dulu ya, bukan zaman dulu. Misalkan orang di bioskop. Ya, lalu biasanya kan ada pengumuman kan. Para penonton yang sudah memiliki karcis, silahkan masuk ke teater lima. Ya kan. Para penonton yang sudah memiliki karcis. Langsung semua orang mengasumsikan, bahwa karcisnya itu dia dapat beli dengan uangnya sendiri. Padahal kan bisa aja karcisnya diberi oleh orang kan. Hadiah. Ditraktir. Ya, ditraktir. Voucher. Atau dapat bonus. Nah, seperti itu. Nah, jadi percaya kita asalnya dari mana? Kalau tadi masih ada kemungkinan karcisnya ada orang memberi. Ada juga orang bisa beli dengan uangnya sendiri. Tetapi mengenai iman, Alkitab mengatakan dengan jelas, hanya dari Tuhan. Hanya dari Tuhan. Hanya dari Tuhan. Jadi sebenarnya di Yohannes sendiri sudah dijelaskan. Misalkan saya akan baca Yohannes 6, ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Jadi kalau Yohannes 3, ayat 16, itu langsung mulai dari barang siapa percaya. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Langsung mulainya itu dari sini. Itu di situ tidak disebut mengenai sebelumnya, mengapa dia bisa ada di posisi itu. Nah terlihatnya dijelaskannya di Yohannes 6, N44. Karena dia ditarik oleh Bapak. Anugerah itu bekerja. Sehingga ada orang yang memberitakan Injil, sehingga telinganya mendengar, hatinya tersentuh. Lalu dia memutuskan untuk percaya. Tapi orang langsung mulai dari percaya dan tanpa ada dasar apapun, langsung memutuskan percaya itu dari dirinya sendiri. Dialah sendiri yang memutuskan. Salah, kita harus mundur. Nah mundurnya itu sangat jelas sebenarnya. Karena ini kan sudah kalimat yang sudah eksplisit sekali. Tidak ada seorang pun dapat datang. Dapat datang. Jadi ini seperti syarat. Syaratnya harus apa? Harus ditarik oleh Bapak. Harus ditarik oleh Bapak. Betul. Yang memutus Yesus itu. Dan Bapak menarik dengan segala macam cara. Dan ini kan sampai ditegaskan. Tetap pilihannya di manusia juga. Kalau dia ditarik, tapi manusia tidak mau memilih untuk percaya. Nah itu berarti nanti isu kedua. Setelah Bapak menarik dia, bisakah dia menolak? Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Tapi nanti saya teruskan dulu. Iya, silahkan. Nah, mengenai Bapak yang menarik itu bahkan sampai dua kali. Di ayat 65 ditegaskan sekali lagi. Sebab itu telah kukatakan kepadamu. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kalau tadi ditarik, sekarang Tuhan mengaruniakan. Mengaruniakan. Betul. Oke, oke. Nah, jadi balik lagi. Satu, ini kita memahami mengenai manusia. Seperti apa? Dua, Allah seperti apa? Gitu. Oke, baik. Jadi balik lagi konsep, apakah Allah itu berdaulat? Apakah Allah itu kalau punya kehendak, punya keinginan, bisa digagalkan? Gitu. Iya, iya, iya. Dan kita harus mulai memilah-milah. Misalkan banyak orang bilang, manusia seperti robot dong kalau gitu. Ya. Free will, ini itu. Kita harus teliti, itu asalnya dari mana? Oke. Kalau itu tidak ada di Alkitab, itu hanya implisit saja kita secara menarik. Ya, menarik kesimpulan berdasarkan dari kita, itu kita harus hati-hati. Tapi begitu sesuatu sudah eksplisit seperti ini, ya sudah, kita nggak punya pilihan. Memang ini. Ya, karena sudah jelas banget Tuhan bilang begitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Menarik sekali ini. Iya. Pak Yosef, kalau tadi dikatakan, berarti Tuhan yang memilih kita. Iya. Nah, beberapa ayatnya juga dijelaskan tadi di Yohanes 6, ayat 44. Dan juga, ada juga di Yohanes 15, ayat 16. Jadi, mindset kita yang seharusnya benar itu adalah Tuhan yang memilih kita. Dia yang punya skenario. Iya. Lalu, muncul pertanyaan seperti ini Pak Yosef ya. Jadi, kalau Tuhan memilih kita, berarti ada yang tidak terpilih nih. Oh ya. Ya, sebagian orang yang dipilih oleh Tuhan dan sebagian yang tidak. Itu artinya, ada konsekuensi bahwa orang tersebut tidak mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Pak Yosef. Iya, iya. Nah, bagaimana nih menurut Pak Yosef? Iya, iya. Jadi begini. Nah, berarti mengenai memilih ini juga ya. Ini juga pengajaran atau doktrin yang tersebar di banyak sekali tempat di Alkitab. Jadi, mau kita abaikan juga tidak bisa. Kita sih maunya Allah tuh jangan pilih-pilih ya. Karena kesannya pilih kasih. Tapi apa boleh buat, semua bagian-bagian Alkitab ya, ini juga sangat eksplisit sekali. Iya, menerangkan. Iya, menyebutkannya. Menyebutkan malah ya. Kalau mau disebut ayat-ayatnya banyak sekali. Sama seperti mengenai manusia tadi. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya supaya jelas, jadi saya memang harus membacakan ya, beberapa ayat saja ya, supaya mengenai pemilihan ini jadi jelas. Iya, silakan-silakan. Pertama di kisah 13 ayat 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. Jadi Allah menentukan, dan di sini penggenapannya. Mereka jadi percaya. Oke. 1 Petrus 1 ayat 1-2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapak kita, dan yang dikuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Baik. Lalu di Efesos 1. Efesos 1. Ayat 4. Ayat 4. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Jadi, sebenarnya masih banyak, tapi ini beberapa ayat yang sangat jelas sekali bagi kita. Ya, ya. Jadi, kita gak bisa abaikan. Jadi, satu-satunya yang kita harus lakukan adalah memahaminya. Oke. Jadi, jangan alergi dulu. Oh, Allah pilih kasih. Jadi, sebelum kita belajar mengenai doktrin election ini, kita belum-belum sudah menyampaikan banyak sekali argumen-argumen dari kita, dari manusia. Misalkan bahwa Allah itu harusnya sama rata, adil, Allah itu gak boleh pilih kasih. Ya. Kita menyodorkan syarat-syarat itu kepada Tuhan. Sementara kita mengabaikan sih. Jadi, walaupun sulit, seperti sikap kita yang pertama adalah rendah hati dan gali. Cari, cari. Saya percaya, kalau kita mencari, kita akan mendapat. Betul, betul. Jadi, jadi gak bisa disangkal. Nah, itulah sebabnya orang, akhirnya, pengen gampangnya itu begini, daripada orang bingung ya, ya sudah, makanya serahkan saja pada kehendak manusia. Jadi, orang itu tidak selamat atau selamat ya karena dia yang memilih. Itu memang kelihatannya beres. Jadi, Allah jadi tidak bersalah. Oke, Allahnya jadi oke adil. Toh kamu sendiri yang memutuskan. Tapi sekali lagi, sayangnya, tidak seperti itu di Alkitab. Di Alkitab itu memang jelas-jelas mengenai Allah memilih. Allah memilih. Iya, banyak sekali. Jadi, bagaimana ya? Susah gitu. Lalu, nasib mereka yang tidak terpilih, bagaimana nih? Iya, betul. Asih ya, dong ya. Iya, iya. Jadi begini. Jadi, doktrin mengenai eleksi ini, kita harus memahaminya begini. Ini bukan bentuk kesewenang-wenangan Allah. Oke, iya. Jadi, memang kalau manusia itu pada dasarnya netral nih. Lalu Allah akhirnya yang ini dipilih, diselamatkan, yang ini dikirim ke neraka, ini dihukum. Iya. Memang jadi Allah sewenang-wenang. Iya. Tapi kebenarannya bukan seperti itu. Tidak seperti itu kan? Tidak seperti itu. Iya. Ini bukan orang-orang yang netral. Nah, makanya balik lagi. Yang pertamanya harus benar dulu manusianya ini. Mereka terikat. Iya, terikat. Ini semua bukan hanya terikat, ini pemberontak sebenarnya. Pemberontak, Pak. Betul. Jadi, kita menghadapi sekumpulan pemberontak. Iya, iya. Yang jelas-jelas menentang pada Allah. Ya, itulah sebabnya analogi bahwa sebenarnya mereka orang yang sedang tenggelam, tapi mengapa Tuhan hanya menolong sebagian orang, membiarkan sebagian tenggelam. Itu analogi yang tidak tepat. Tidak tepat. Karena tenggelam sih betul, tapi mereka tenggelam dengan segenap kemauannya, dengan segenap sukarela. Mereka memberontak pada hakikatnya. Oke. Jadi, sebenarnya ini adalah lebih tepatnya, orang yang sedang tidak peduli, ya sedang pestapora, sedang hura-hura, ya sedang menikmati dunia, dan tidak peduli kepada Allah. Semua. Ya, Roma kan katakan begitu. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia adalah pemberontak. Lalu Allah memilih dari antara mereka. Untuk diselamatkan. Lalu kita bilang Allah tidak adil. Gitu. Nah, jadi. Ya, itu di ayat-ayat ini juga dikatakan demikian, Pak Yosef. Seperti di 2 Petrus 3 ayat 9-10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang mengagapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Nah, iya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Belum lagi di ayat yang lain, di 1 Timotius, di 1 Yohannes. Pokoknya pendek kata dikatakan bahwa Tuhan menginginkan semua manusia diselamatkan. Tetapi toh faktanya Tuhan malah memilih. Tuhan memilih orang-orang yang diselamatkan. Orang yang menurut Tuhan pantaslah. Tetapi yang lain, enggak. Jadi seperti ada kontradiksi di sini. Gimana nih, Pak Yosef? Oke. Nah, balik sebelum terus ke 2 Petrus tadi. Oke, ya. Saya teruskan dulu yang tadi. Oh, oke. Silahkan, silahkan. Yang seolah-olah ala pilih kasih. Saya akan kasih contoh begini. Kita langsung protes dan tidak setuju. Karena seolah-olah ala pilih kasih. Bahwa mengapa sebagian diselamatkan, sebagian dibiarkannya. Sebenarnya lebih tepat adalah dibiarkannya. Karena natur asli manusia adalah memberontak. Memberontak, ya. Lalu kita protes. Nah, makanya saya kasih contoh lagi begini. Misalkan kita mengenal satu orang penjahat yang sangat keji, sangat jahat. Jahatnya, kejinya sudah mendarat daging. Katakanlah dia pemerkosa dan pembunuh anak-anak kecil. Oke. Sudah terbukti. Korbannya banyak. Bahkan, misalkan, mohon maaf. Salah satu korbannya adalah anak kita sendiri. Kita dengan segala kedukan, segala sakit hati, melihat orang ini ditangkap. Ya, diadili. Waktu diadili, orang ini masih semena-mena. Ya, dia bahkan mengancam-ngancam yang hadir. Ada, kan? Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa bersalah, bahkan dia. Kan ada, misalkan yang pembom itu saja ya. Iya, iya. Pembom yang teroris. Iya, teroris itu. Waktu diadili, dia bilang menyesal. Karena korbannya kurang banyak, katanya. Sayang yang matinya cuma segitu. Saya ingin yang mati lebih banyak. Kan ada orang seperti itu. Ini juga bilang begitu. Ya, coba bayangkan. Lalu, waktu diadili, dibawa ke pengadilan, dia meloloskan diri lagi. Waktu dalam pelarian, memperkuasa, membunuh lagi. Sampai akhirnya ditangkap lagi. Nah, akhirnya hakim mau tidak mau menjatuhkan vonis hukuman mati. Kita, ya, lebih mudah untuk setuju. Karena sudah terbukti, anak kita sendiri jadi korban. Ancaman-ancaman potensialnya begitu nyata. Kita mudah setuju. Iya, iya, iya. Ya. Karena apa? Karena kita tahu kasusnya. Betul. Kita ikut menimbang. Kita ikut merasakan. Ya, dan kita rasa, oke, itu adil. Dan produk hukum pun mengatakan bahwa dia layak. Dapat hukuman mati, ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Mengapa pada waktu kita bilang, Allah membiarkan sebagian orang untuk menuju kebinasaan? Kita langsung protes. Karena kalau tadi kan jelas kasusnya, dan pertimbangan kita ada di situ. Tapi begitu pertimbangan itu kita serahkan kepada Allah, biarlah Allah yang memutuskan dengan kedaulatannya, dengan pertimbangannya, dengan keadilannya maksudnya. Kalau yang tadi, mengapa kita mudah setuju? Karena kita merasa itu adil. Tapi begitu ini penjahat tunggal tadi diganti dengan wajah-wajah tanpa nama, berupa satu hipotesa bahwa Allah membiarkan sebagian orang untuk menuju kebinasaan. Kita langsung protes, Allah nggak adil. Itu sebenarnya karena kita tidak percaya pada keadilan Tuhan. Kalau kasus tadi penjahat saja, kita setuju. Tapi mengapa yang ini kita tidak setuju? Karena kita nggak tahu kasusnya. Jangan-jangan Allah menghukum orang yang tidak bersalah. Sebenarnya itu yang tersembunyi. Jangan-jangan ada orang baik, lalu Tuhan hukum. Bagaimana kalau Tuhan bisa membuktikan kepada kita, berdasarkan keputusan, kehendaknya, keadilannya, bahwa itu adalah yang terbaik. Seperti kita setuju penjahat tadi, dihukum mati itu memang cara terbaik. Mudah-mudahan ini bisa menangkap. Jadi versi keadilan yang Tuhan punya, itu sulit untuk terpikirkan oleh akal budi kita. Tapi pasti itu sempurna. Pasti benar. Karena sifat Tuhan sempurna. Tuhan tidak mungkin salah hukum. Dan Tuhan tidak mungkin salah pilih. Bagaimana kalau kita dorong semua orang untuk percaya pada hal ini. Kalau Tuhan memilih, berarti semua sesuai dengan apapun yang sempurna bagi Tuhan. Kebaikannya, keadilannya, kedaulatannya, kemahatauannya. Hanya gara-gara kita tidak tahu. Kita khawatir sebenarnya. Jangan-jangan orang ini sebenarnya baik, lalu Tuhan biarkan masuk neraka. Kalau mau jujur, itu yang tersembunyi di benah kita. Kita kurang percaya sebenarnya. Pada pemilihan Tuhan. Sehingga kita inginnya diserahkan saja kepada manusia. Itu yang lebih paham. Karena kita langsung melihat kondisi sosial yang ada. Betul. Kalau ini orang yang jahat banget ya. Tuhan patah hukum. Tapi hati-hati Tuhan, jangan salah hukum. Iya, iya, iya. Betul juga. Jadi dokter yang mengenai eleksi itu ini. Jadi dari sini, saya sih suara pribadi bisa memahami. Karena saya akan terus-menerus berusaha percaya bahwa semua orang yang Tuhan pilih, itu murni karena segala keputusan Tuhan yang paling sempurna. Iya, iya. Dan orang yang Tuhan biarkan ini juga, bukan gara-gara Tuhan kejam, tapi ini juga berdasarkan pertimbangan yang paling indah, paling sempurna. Iya, iya. Dengan kata lain gini, percayalah Tuhan tidak salah memilih dan Tuhan tidak salah menghukum. Maksud saya gitu. Iya, betul sekali ya. Tapi kalau kita khawatir Tuhan salah menghukum, ya jadi kurang nyaman kita. Iya, iya. Ya, menarik sekali ya. Iya. Baik, jemaat. Menarik sekali diskusi kita ya. Semakin hot mengenai apakah kita memilih Allah atau Allah yang memilih kitanya. Tadi dikatakan bahwa, apa ya, manusia posisinya terikat, sehingga Tuhan sendiri yang menetapkan, lalu kemudian, apa ya, Tuhan memilih, Tuhan memilih ya. Lalu kemudian, kalau Tuhan yang memilih, berarti akan ada yang tidak terpilih. Iya. Sementara, di mindset kita, kita terbiasa dengan kata bahwa, Tuhan tuh sangat mengiasi seluruh umat manusia. Bahkan tidak ada satupun yang, yang berharap, hancur dan binasa. Iya. Ya, beberapa ayat tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, ini bagaimana nih, dengan konsep Alkitab yang menyatakan bahwa, Allah mengasih seluruh umat manusia, dan berharap semuanya diselamatkan Pak Yosef. Iya. Tetapi ternyata, kontradiksi ya, bahwa Tuhan sebenarnya yang memilih. Iya. Bagaimana nih Pak Yosef? Iya. Oke, jadi balik lagi ke 2 Petrus, 3 ayat 9 tadi ya. Iya, yang tadi ya. Tuhan tidak lalai mendapati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ya sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke, ya. Nah, yang pertama, sebenarnya 2 Petrus 3 ini, konteksnya bukan tentang keselamatan. Oke. Ini konteksnya adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini kan dikatakan kata semua ya. Iya, iya. Mungkin yang bikin kita tandatannya adalah kata semua. Semua, iya, betul. Setiap kali Alkitab mengatakan kata semua, ini juga agak salah kaprah. Oke. Langsung yang kita pikir, yang dimaksud adalah semua manusia sedemua. Se dunia, ya universalisme, gitu ya. Universal, gitu. Ya, nah. Itu sampai kita harus hati-hati ya. Melihat konteks, melihat bagaimana penggunaan kata-katanya, harus teliti. Oke. Ya. Jadi misalkan aja, ini jelas bahwa Pak Lu sebenarnya bedakan ini. Ya, antara orang-orang yang disebutnya sebagai saudara-saudara yang kekasih. Oke. Nah, disitu Petrus memakai kata kamu. Ya, jadi kata-kata ganti orang kedua ya. Kedua tunggal. Iya, iya. Orang ke satu tunggal kan saya. Saya. Kedua tunggal kamu. Kamu, iya. Lalu, mengenai orang itu, ya. Dia pakai kata mereka. Ya, jadi kata ketiga jamak. Orang ketiga jamak. Ya. Jadi jelas disini. Ya. Kamu dan mereka. Jadi penggolongannya sebenarnya sudah jelas. Hmm. Nah, lalu setiap kali ada kata semua, kita pikir seisi dunia. Hmm. Ya, tidak. Sebenarnya tidak. Oh, begitu ya. Ya, betul. Ya, karena apa? Nah, ini kan saudara-saudara yang kekasih. Oke. Ya. Ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Ya, kepada kamu. Nah, lalu mengenai pengejek-pengejek, ya, dia sebutnya sebagai mereka. Oke. Ya. Di sini Petrus sangat jelas yang membedakan antara orang-orang yang terpilih dengan orang-orang yang bukan. Oke. Ya, misalnya waktu dia bilang ini surat yang kedua. Ya, jadi kita lihat surat yang kesatunya. Oke. Nah, di surat yang kesatu, itu Petrus sangat jelas sekali mengatakan mengenai orang-orang yang terpilih. Oh, oke. Ya, ini ada di bagian salam. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Oke. Ya, jadi saya ulangi sedikit ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapak kita. Dan yang dikuduskan oleh roh. Supaya taat kepada Kristus. Kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana, itu pasti akan dikuduskan supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, mungkin mengenai kata semua, yaitu saya harus teruskan di 1 Timotius 2. Ya. Oke. Ini tadi sudah disebut ya. Di sini dikatakan apa? Menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Langsung kita pikir semua berarti seisi dunia. Universalisme. Ya. Nah, sekali lagi makanya kita tidak bosan-bosannya menangkankan mengenai konteks. Ya, ya, ya. Konteks mundur saja sedikit dari ayat 1. Ya, ayat 1 dikatakan apa? Pertama-tama, aku menasehatkan. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Oke. Untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Ya. Jadi di sini, Paulus sedang menyebut mengenai tipe orang sebenarnya. Oh gitu ya? Ya, betul. Jadi, ini kita harus lihat kamus. Oke. Jadi kata semua, ya kan? Sama seperti di Petrus tadi. Begitu ada kata semua, ya bahasa yunnya pas, ya langsung kita pikir seisi dunia. Seisi dunia. Padahal di dalam penggunaan Alkitab, seperti dengan konteksnya dan lain sebagainya, pas atau kata semua, itu bisa bermakna individual. Oke. Kalau individual berarti setiap orang. Setiap orang. Masing-masing. Atau bisa juga bermakna secara kolektif. Oke. Kalau secara kolektif, berarti beberapa tipe. Oke. Ini maksudnya suku, ras. Nah, makanya di sini pembesar kan. Oke. Di sini disebut pembesar. Oke, oke. Jadi maksudnya orang itu banyak tipe. Ya. Ada pembesar, ada bukan pembesar, ada rakyat jelata. Ada tipe-tipe orang. Ya. Nah, semua tipe jadi yang dimaksud. Ya, jadi maksudnya Tuhan tidak memandang latar belakang, tidak memandang golongan. Tetapi dari setiap golongan, Tuhan mengasihi. Oke. Itu maksudnya. Ya, jadi. Oke, diperjelas gini aja. Misalkan ya, saya sedang di dalam ruangan ini. Ya, bersama sekelompok orang. Saya mengundang 20 orang. Ya, lalu sudah jamnya, jadi akan mulai kan. Lalu saya akan bertanya, apakah semua orang sudah datang? Nah, jelas konteksnya kan. Yang dimaksud adalah 20 orang ini, apakah sudah datang? Yang diundang ini. Jelas yang saya maksudnya, bukan apakah seluruh dunia sudah datang ke sini. Ya, ya. Begitu. Jadi asal kita teliti saja di situ. Oke, jadi konteks yang di ayat tadi, semua orang yang dimaksud itu adalah semua orang yang terpilih. Betul, karena itu sudah dikatakan di Petrus. Ya, ya. Itu kan surat kedua. Surat kesatunya apa? Dan dari caranya dia memakai kata ganti, tadi kan sudah jelas sekali. Dari aku, kamu, mereka. Lalu di ayat, pasal satu, ayat satu, dia bilang orang-orang terpilih, dikuduskan. Ya, jadi apa yang ada di kepalanya Petrus ini jelas. Ya, ya. Sama seperti apa yang ada di dalam benaknya Paulus waktu menulis. Oke. Ini dua orang yang sangat mengerti mengenai pemilihan Allah. Ya, ya. Jadi ini dua orang yang tidak menganut universalisme. Ya, ya. Ya, begitu kan. Jadi walaupun ini bagi Bu Prolong, aduh kok ada-ada sekali, kenapa harus dibahas? Ya, bagaimana tidak ya. Karena seperti tadi, kita harus mulai awalnya itu tadi. Memang sih kita maunya mudah sekali. Pokoknya kalau Tuhan menyelamatkan seisi dunia, lalu kenyataannya kan tidak semua orang. Ya, ya. Kembalikan saja kepada manusia. Ya. Tapi itu berarti harus membongkar semua pengajaran-pengajaran yang ada di Alkitab. Ya, ya. Pertama kita harus akui, cari ayatnya bahwa manusia netral. Ya. Kedua, bahwa Allah ternyata membiarkan. Allah tidak berdaulat, Allah tidak aktif, Allah tidak memilih. Ya. Nah, jadi itu. Dari kebenaran yang satu, keyakinan yang satu, akan memimpin kepada keyakinan yang lain, kebenaran yang lain. Ya, ya. Sehingga masalah detail-detail mengenai kata semua, kata apa, itu kita mudah memahaminya. Ya, ya. Tapi kalau dari awalnya fondasinya sudah beda, ya memang nanti keatasnya beda terus. Ya, ya. Jadi ini tergantung kita yang mana. Dan saya sarankan, sepanjang yang saya cari dari Alkitab, seperti itulah Allah kita. Dia memilih, dia berdaulat. Ya, ya, ya. Jadi maksudnya begini, ya. Mungkin ini sebagai sedikit, apa ya, kesimpulan, ya. Oke, ya, silahkan. Nah, kalau dikatakan Allah menyelamatkan, itu dia benar-benar menyelamatkan. Itu faktual, itu efektif, itu nyata. Itu bukan satu kemungkinan. Mengapa kemungkinan? Karena diserahkan pada manusia. Allah menghendaki orang selamat, tetapi akhirnya gara-gara manusia menolak. Jadinya tidak selamat. Jadi sebenarnya ini kehendak Allah yang tidak kesampean, gitu. Iya, ya. Kesannya begitu, ya. Kesannya begitu. Bukan seperti itu di Alkitab. Oke, oke. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia sungguh-sungguh, gitu. Ya, secara faktual dia menebus. Dia mengambil tawanan-tawanan. Dia menyelamatkan. Jadi bukan hipotesa lagi, ya. Jadi bukan 50-50, gitu. Iya, ya. Apalagi keputusannya akhirnya di manusia. Ya, bukan. Keputusannya sekali lagi ada di Allah kita. Di Allah, ya. Betul. Iya, ya. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, itu sungguh-sungguh menempatkan kita, orang-orang yang dipilihnya, sebagai orang benar. Sebagai orang yang memang selamat, gitu. Bukan mungkin selamat. Bukan mungkin ada kemungkinan dia menjadi orang benar. Kalau dalam bahasa Inggris jadi enak. Bukan selamat. Tapi memang kita sudah selamat. Sudah selamat, ya. Ya, kalau selamat, baru dalam posisi ada kemungkinan diselamat. Atau bukan rekonsiliabel. Oke. Ada kemungkinan bisa didamaikan. Bukan. Kita memang sudah didamaikan. Iya, ya, ya. Ya. Jadi itu faktual. Jadi maksudnya itu adalah benar-benar penebusan yang aktual yang sudah final. Ya, di atas kalvari itu benar-benar sudah final. Ya, ya, ya. Ya, jadi jangan kita merusak. Ya, ya, ya. Atau membelokan atau bingung. Ya, percaya saja pada keadilan, pada keputusan Allah yang sempurna itu yang terbaik. Ya, ya, ya. Ya, jadi jangan diterapkan, aduh bagaimana orang ini kelihatannya baik. Ya. Jangan-jangan nanti nggak selamat. Versi kita begitu ya. Iya, versi kita begitu ya. Artinya kita masih ragu-ragu. Masih ragu. Versi Tuhan beda lagi ya. Betul. Silahkan kalau kita sampai meragukan versi Tuhan. Ya. Karena dia yang berdaulat ya. Betul. Ya, ya, baik. Begitu. Oke. Ya. Jemaat luar biasa diskusi kita hari ini tentang mengenai Allah memilih kita. Ya, sudah dibahas banyak oleh Pak Yosef tadi panjang lebar. Dan juga ayat-ayat yang mendukung perbincangan kita saat ini. Dan saya yakin dan percaya jemaat yang di rumah juga yang menyaksikan diskusi kita di Salah Kaprah episode ke-9 ini bisa memahami bahwa konsep yang benar adalah Allah sendiri yang memilih kita. Allah yang sudah menetapkannya dengan versi keadilan yang dia miliki. Versi keadilan Allah kadang-kadang sulit dimengerti oleh kita. Karena kita terbatas Allah kita di luar batas pikiran kita. Betul. Percaya pada dia bahwa dia memilih kita. Dia memilih saudara. Kita semua untuk menjadi umat kepunyaannya. Begitu mungkin ya Pak Yosef ya. Betul sekali, Kak. Baik. Pak Yosef, terima kasih banyak diskusi kita. Terima kasih. Sudah mengupas banyak hal dari ayat-ayat juga dan membuka pikiran kita sehingga kita paham siapa Allah kita sesungguhnya. Puji Tuhan. Allah yang memilih kita. Amin. Oke Jemaat. Sampai di sini. Akang Heri menemani Anda beserta dengan narasumber kita Bapak Yosef Setiadi. Dan sampai jumpa di episode Salah Kaprah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.